Senapas, sebangun, sejalan dan itulahnya kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita milikin kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini kita memberikan dukungannya secara totalitas, kenapa? karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita milikin logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan meregar akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan, tapi sayang seribu kali sayang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, belak-belakan mengungkap rasa kecewanya dalam pidato politik di Apel Siaga Perubahan pada Minggu 16 Juli 2023 Surya Paloh mengungkap awalnya mendukung penuh Jokowi menjadi presiden karena meyakini punya misi yang sama yakni revolusi mental dan perubahan tapi Surya Paloh menilai setelah menjabat sebagai presiden, Jokowi tak mewujudkan misi tersebut Kini Surya Paloh mendukung penuh Anies Baswedan menjadi calon presiden para Pilpres 2024 mendatang bersama dengan PKS dan Demokrat Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas Bukan karena negara kita kurang kaya Bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar Bukan karena kontur struktur tanah kita kurang sumur Semuanya kita milikin Tapi satu hal Satu hal yang menjadi masalah besar Bagi kita sebagai satu bangsa Nah Ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara Bahwasannya pikiran Gerakan perubahan Yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir Oleh Presiden Jokowi Untuk melaksanakan Repolusi mental Adalah sebenarnya identik Dengan misi gerakan perubahan kita Senapas Sebangun Sejalan Dan itulah yang kenapa Ketika pada tahun 2014 pemilu Dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita milikin Kita dukung yang namanya Presiden Jokowi Kala itu sebagai calon presiden Untuk menjadi presiden di negeri ini Saudara-saudara Kita memberikan dukungannya secara totalitas Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan Dengan konsepsi gagasan dan pemikiran yang sama Dengan apa yang kita milikin Logika kita Menyatakan Kita yakin Progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan berregat Akan jauh lebih hebat Seperti apa yang kita harapkan Tapi sayang seribu kali sayang Sayang seribu kali sayang Harapan belum menjadi kenyataan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.